Informasi lain saudara, seorang ayah yang menjadi pelaku penyekapan anak kandung di Depok Jawa Barat terancam hukuman 8 tahun penjara. Pelaku sempat mengancam anaknya dengan senjata tajam. Setelah negosiasi selama 6 jam, tugas akhirnya berhasil, nyelamatkan korban penyekapan yang masih berusia 3 tahun. Polisi langsung menahan pelaku yang tak lain adalah ayah kandung korban. Korban berhasil diselamatkan tanpa luka dan dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Depok untuk mendapat pendampingan dan pemulihan trauma. Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar mengatakan, sebelum melakukan penyekapan, pelaku sempat terlibat cekcok dengan tetangganya. Dari tangan pelaku, polisi menyita senapan angin dan satu buah sangkur yang digunakan pelaku pada saat menyekap dan mengancam akan menusuk anak kandungnya. Akibatnya pelaku terjerat pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan seseorang. Dengan ancaman hukuman selama 8 tahun penjara. Menyekap anaknya sendiri. Sejarah dari yang diduga pelaku ini adalah pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah beberapa lama dirawat, sembuh, kambuh. Jadi tadi malam, pada jam 10, tanggal 10, pikku yang bersangkutan keluar dari rumah marah-marah, kemudian ribut dengan tetangga rumahnya, menjatuhkan motor yang sedang diparkir. Yang bersangkutan masuk ke dalam rumah mengambil senjata angin dan menembakkan kepada warga tetapi tidak ada peluru. Warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek bersama dengan anggota Polsek datang yang bersangkutan lari ke dalam kemudian menyandera anaknya sendiri yang berumur 3 tahun.